Intro Pemerintah Kota Langsa melepas sebanyak 160 jemaah calon haji dari Kota Langsa menuju Embarkasi Aceh sebelum akhirnya diberangkatkan ke Tanah Suci pada 7 Juni 2024. Calon jemaah haji Kota Langsa yang berjumlah 160 orang ini tergabung ke dalam kloter 9 BTJ Aceh bersama Kabupaten Aceh Tamiang, Birin Aceh Utara, serta Aceh Timur dan akan diterbangkan ke Tanah Suci pada 7 Juni 2024 dari Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Asisten 3 Administrasi Umum Pemerintah Kota Langsa, Junaidi, mengatakan di tahun ini Kota Langsa mendapatkan 162 kuota jemaah calon haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Namun menjelang keberangkatan ke Embarkasi Aceh, dua orang calon jemaah haji yang merupakan suami istri diketahui batal berangkat dikarenakan sang istri menerita sakit pada Kamis malam tanggal 30 Mei lalu dan masih dirawat di RSUD Langsa hingga saat ini. Kedua calon jemaah haji yang batal berangkat tersebut dirancanakan akan berangkat di musim haji 2025. Kita berkatkan 70, dengan jumlah jemaah seharusnya 162 jemaah tapi karena berhalangan dua orang sakit, menjadi 160 jemaah. Junaidi juga berharap agar calon jemaah haji yang berangkat ini sudah mempersiapkan fisik dengan baik agar dalam menjalankan rukun haji dapat maksimal dan dapat menjadi haji yang mabrur. Dari Langsa, Selinovita melaporkan untuk Puja TV Aceh.